Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas malam. Sejauh, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menerima predikat A dalam hasil evaluasi reformasi di tahun 2022. Sebelumnya, provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Ganjar Pranowo sudah empat kali mendapatkan predikat A pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berturut-turut sejak tahun 2018. Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Bagi Ganjar Pranowo, penghargaan tersebut merupakan motivasi untuk terus berbenah di bidang reformasi birokrasi. Ganjar menyatakan, kedepannya Jawa Tengah bisa mendapatkan predikat AA untuk mencapai target tersebut. Salah satu yang dilakukan adalah membangun puluhan mal pelayanan publik. Ganjar menargetkan, 100% dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah nantinya memiliki mal pelayanan publik sendiri. Saya menyampaikan terima kasih ya atas apresiasi dari Kemenpan pada kita termasuk hasil kerja kawan-kawan PEMPOL. Mestinya kita bisa mencapai predikat A semuanya. Tapi ternyata memang tidak mudah. Maka waktu kita mencoba untuk bergerak dari BBGA, kecuali kita luar biasa. Kita mesti ada satu target lagi untuk bisa double A, jadi AA. Hingga saat ini, Jawa Tengah telah memiliki 22 mal pelayanan publik yang tersebar di sejumlah wilayah. Terdiri dari mal pelayanan publik tingkat Pemprov Jawa Tengah dan 21 tingkat kabupaten dan kota. Bagi Ganjar, reformasi birokrasi terpenting untuk memberikan pelayanan dengan baik dan optimal. Salah satunya dengan pemanfaatan mod pelayanan publik yang ada. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.